Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu untuk para pecinta dan para subscriber perjalanan batin Alhamdulillah kita masih dipertemukan di channel youtube kesayangan kita Yaitu channel youtube perjalanan batin Pada kesempatan ini saya cuma ingin memberikan sedikit pesan singkat Yang pertama tidak lupa pasti kita harus selalu bersyukur kepada Allah Para pecinta, para subscriber perjalanan batin Jadi ada tiga perkara yang wajib diperhatikan oleh setiap mu'min Ya yang wajib kita perhatikan Yang pertama kita melaksanakan segala perintah Allah Kedua kita menjauhkan diri dari segala yang dilarang oleh Allah Yang ketiga Rido dengan hukum dan ketentuan-ketentuan Allah Seperti yang sering kita ucapkan, kita sampaikan yaitu Lakukan yang Allah suka dan jangan lakukan yang Allah tidak suka Dan ada tambahannya lagi Kita harus rido dengan segala ketentuan-ketentuan Allah Rido dengan segala hukum-hukum Allah Dan rido dengan segala ketetapan-ketetapan Allah Ketiga perkara ini jangan sampai tidak ada pada seorang mu'min Oleh karena itu kita sebagai seorang mu'min harus memikirkan perkara-perkara ini Mari kita bertanya kepada diri sendiri Apakah kita sudah menerapkan tiga perkara ini Para pecinta, para subscriber perjalanan batin Setelah kita menetapkan perkara ini Kita harus mengikuti dengan ikhlas jalan yang ditempu oleh Nabi Muhammad Kita harus patuh kepada Allah dan Rasul-Rasulnya Janganlah kita berbuat turhaka kepada Allah Kita harus selalu bertauhid kepada Allah Kita harus selalu mengesahkan Allah Jangan sampai kita menyakutukan Allah Ingatlah Allah itu mahasuci Dan Allah itu tidak memiliki sifat-sifat tercelah atau kekurangan Maka janganlah ragu terhadap kebenaran-kebenaran Allah Kita harus tetap berpegang teguh kepada Allah Dan kita harus tetap bersabar Memohonlah segalanya kepada Allah Dan Allah akan memberi yang terbaik untuk kita Mari kita bersatu padu dalam mentaati Allah Kita jangan sampai terpecah belah Sekali lagi Kita jangan sampai terpecah belah Karena suatu keadaan Karena provokasi suatu keadaan Kita harus tetap bersatu padu Saling mencintailah antar sesama Kita harus saling mencintai antar sesama Dan jangan saling menengki Kita harus bisa menghindarkan diri dari segala noda Dari segala dosa Mari kita hiasi diri kita dengan ketaatan kita kepada Allah Jangan menjauhkan diri kepada Allah Dan jangan lupa kepada Allah Kita jangan sampai lalai untuk bertopat kepadanya Kita janganlah jemuh-jemuh untuk selalu memohon pertolongan kepada Allah Kita jangan jemuh-jemuh untuk selalu memohon ampun kepada Allah Entah siang, entah malam, entah pagi, entah sore Mudah-mudahan kita semua diberi rahmat Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala marah bahaya Dari segala macam azab Kita diberi kehidupan yang berbahagia di alam dunia dan alam akhirat Para pecinta, para subscriber perjalanan patin Kita akan menikmati kebahagiaan Kita akan menikmati kesentousaan yang abadi Di surga maupun di dunia Dan semoga besok kelak kita di surga Kita dikumpulkan bersama para nabi, bersama para syidik, bersama para suhada Dan tentu saja bersama orang-orang yang soleh Para pecinta, para subscriber perjalanan patin Itulah pesan singkat kami Semoga pesan singkat ini bisa membuat kita selalu ingat kepada Allah Jikalau sewaktu-waktu lupa Bukalah channel youtube ini Agar kembali ingat Para pecinta, para subscriber perjalanan patin Kiranya itu saja Pesan singkat kami Bila hitur kualita ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!